Ini ya, pertanyaan-pertanyaan buat Cineyer Wah langsung nih, langsung nih ya Kenapa mau nikah sama supir grape? Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Bikirin budgetinnya juga udah mepet Begitu kita mau makan, saya juga udah nakr nih Gue paling makan berapa sih? Nah begitu saya liat dia pesen, nah itu ayam satu, ini satu Ini kok kayak gak tau Ini amat istri Bila sedih ya? Terima kasih lo buat kamu Kamu kenapa pesen ayam? Kamu mau mau ayam? Mungkin gue akan nangis di warteg itu Kalo gue jadi kok Andre Salud sih, dan sekarang kan kita tau kan Dengan wajah mati ini korupsi sama dia kan Jadi kayak Sekarang Cineyer bukan yang goreng Lu beli aja ya Seekor Kalau Cineyer liat lu tuh Menggerutu kok Di kepala lu pada saat itu sebenernya kayak gimana kondisinya Di kepala dia itu daging masih ada lagi Abisin tuh Abisin tuh Abisin tuh Abisin tuh Ada sopan dong Ini adalah gembala gue Ini gembala udah berkali-kali disini Well Masih aja hidupnya biasa-biasa aja Gak kayak di gereja-gereja lain Orang tuh bikin intrig kek, bikin kontroversi kek Gereja gini kapan pirali kita? Iya kan? Gereja mati ya dibawa 50 terus Gereja gara-gara lu jarang dateng Udah mau 51 Lu gak ada 50 jadi gini Gue kadang-kadang suka ngerti gak kalo mau keteng liat soalnya Gue andai khotbah Kedigitan orang ya, kalo misalkan gue beli orang pada nengok Tapi hari ini spesial Karena gue kedatangan Cineyer juga Jadi kali ini Ada istrinya nih Ada penjinaknya ya Pertanyaan-pertanyaan buat Cineyer Wah langsung gue Kenapa Monica sama Sumpir Grab? Ayo Kenapa? Pertanyaan Ini baru pertanyaan nomor satu Iya Aneh Aneh Kenapa Monica sama Cineyer Masuka kan masih ada David Aneh 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 David yang mana nih David yang mana Iya kan Koperpil 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 Gak Cini itu mah tadi bercanda Tapi yang pasti gue pengen nanya Serius gak apa-apa ini Iya gue pengen nanya Kenapa Cineyer kan gak jelek nih Masih loh Berarti gini masih cantik Walaupun suara agak falah-falah sedikit lah kalo gila Bagus-bagus Tinggal diedit Oh tinggal diedit Cio juga gak gerah kadangnya Bagus-bagusnya juga istri kembala ya Gue gak ngerti lagi Makanya itu suka diorang gini Iya Mayor 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 Haduh lo Tapi Cineyer Maklum lah ya Cineyer kan gak jelek Cantik juga Orang juga fashionable juga Duit karir ada ya kan Iya bener Nikah sama Cina kiri Rumah dipada makan lagi Pada makan tuh orang kaya lama Oh iya 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 Kayaknya udah baru cabut kan Kepi Kepeluit ya kan Kenapa ngomong ko Andre Maksud gue Wah Intinya apa ya Ya karena dia ko Andre Ciiiis Wah Game Mayor Gak guap lu Gak guap Gak guap Soalnya gue pesti bingung Gue bingung jelasinnya dari awal sampai akhir soalnya Kisar tepanjang Gua biar ko Andre aja Dijitain Cineyer ngasih kongklusi aja Awal ko Andre daftar grade Entah ko Andre yang citain Ya 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 karena itu tadi jawabannya Karena dia ko Andre Masih cuman begitu doa Kelisir banget Biar kelisir aja Kelisir aja Soalnya lo engga ada beneran Gue juga terpaksa Ebenernan gua tuh tertipu Oh pasti jelas, gue juga udah ngerasa itu Iya, jadi sebenernya gue tuh terpipu Kenal sama Ko Andre, ya kan Gue gak pernah tau, kalau dia bilang suatu saat Kalau lu nikah mampu, gue kan jadi supir Grab Kan dia gak bilang, oh iya Bagi Uber ya bilang Jadi kan Karena di depan tidak ada Embel-embel itu, ya gue ya iya aja dong Pada saat sudah menikah Menghadapi fase itu Ya sudah lah, akhirnya terima Jadi itu fase disaat gue udah nikah Jadi beneran keprank ya, Ji? Keprank, ya kan, makanya gue bilang gue ditipu sebenernya Tapi ditipu bahagia Ya mau gak mau, namanya istri gembala Masa ngomong enggak Iya kan Ini sama kayak Belani Tato, demokrasi terpimpin Oh iya Gue ditipu bahagia Tapi awal kan gak bahagia, gue denger ceritanya kan, Ji Iya, iya, iya Tapi kalau nanti gue bisa sekere itu Cuma Tuhan tuh gak mulai dari harta Sesuai kuat barang-barang Bukan hanya gue glockin, gue go citrakenin juga Tapi kalau ini gak penting Kalau Andri kan berarti Kalau dikatanya Cimeyer tuh ngeprank Nih, Cimeyer Soalnya lu gak ngomong kan Kayak cerita yang pas kita itu kan Cimeyer taunya belakangan-belakangan tuh Enggak Ini cerita yang mana nih, gue gak tau nih Pas bimbingan pernikahan Di momen-momen akhir bimbingan pernikahan Itu ada momen dimana kita istilahnya kayak Membuka, membuka bagasi Salah satu yang gue buka adalah Pada waktu itu yang gue ragu dan tidak Bahwa gue dateng dalam pernikahan itu Gue punya utang segambreng Nah Cimeyer tuh mau Utang segambreng gitu Kalau kondisinya Karena masih gamreng, belum suhu Iya, betul Hobi paling gamreng So singkan gue Masuk umuran gue sama dia berarti Kenapa Cimeyer mau sama utang segambreng gitu? Dibilang langsung mau sih gak juga ya Jadi waktu itu gue karena sosok jual mahal Waktu pas tau kayak gitu ya Ya munafik kalo tiba-tiba Oh aku tetep cinta sama kamu gitu Mau itu gak Itu ada momen dimana gue Mau putus sama dia Bahkan gue mau bilang Kayaknya udahan aja deh ya Iya kan bener ya sayangnya Contohnya Cimeyer tau ada utang gitu Karena satu, gue merasa kok lu baru terbuka sekarang Iya Kenapa gak dari dulu lu ngomong-ngomong gue gitu kan Kalo dari dulu ngomongnya mau gak sih? Jadi dulu dia pernah beliin barang Iya kan Terus gue bilang Wih barangnya bagus lah ya gitu Wih mahal lah ya Gak usah disebutin lah ya gitu kan Sebutin inisial aja Inisial apa inisial? Hah? Inisial barangnya apa? Inisialnya C ya Oh C Iya Cacing Coklat Si anjing coklat Cacing cow Iya Jadi Maksudnya kan gila kalo gue tau Lu sampe punya masalah kayak gini Lu ngapain beli di luar Ngapain lu beli gue becek lagi nih Iya Berarti lu beli ini pake Hutang Nah Disitu perempuan Tercampur aduk gue Antara rasa seneng Tapi gue kecewa Karena dia baru ngomong Yang kedua Sabar 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 Saya pamit dulu ya Mas Jualan disini Antinya kan adalah bercerai Aduh Tuhan Tuhan Apakah boleh sebercanda ini? Di gereja ini boleh Aduh Terus pas udah tau tuh Nah Iya kan Pas udah tau jadi gue kecewa Oke Nah terus gue mikir Lu berarti so keren gitu depan gue Lu gak apa adanya gitu kan Nah disitu karena gue kecewa Gue ngerasa dia gak jujur Disitu gue ragu Jadi keraguan gue Awalnya sebenernya titiknya Bukan karena lu gak punya duit Tapi karena gue ngerasa Lu udah gak open sama gue dari awal Lu risum lu di ending nih gitu Wah lu baru sekarang aja udah kayak gini Lu gimana nantinya nih Gue udah pikir Gue mikir gitu Overthinking lah Jadi di titik itu Gue juga gak langsung Iya gue udah pengen Udah deh kita udahan aja deh Gitu Maksudnya yaudah selesai lah gitu Emang kalau lu terbuka dari awal Tapi gak punya uang Mereka tetap mau Gue akan lebih menghargain Gue akan lebih menghargain Maksudnya ya entah gue atau mungkin Cewek-cewek lain juga mungkin Siapa tau berpikiran sama sama gue ya Akan lebih menghargain Walaupun lu gak punya duit Lu gak apa Tapi lu open dari awal Lu open apa adanya Itu lebih Jalannya itu lebih enak gitu Dibandingin Langsung ada problem itu Nah itu buat gue shock lah ya Mungkin karena gue shock juga Kaget gitu kan Jadi disitulah kita awal konflik Dan hampir udah gak jadi gitu Nah itu pertaruhan juga sih Tapi ya Lebih baik terlambat Daripada gak sama sekali Daripada udah nyemplung pernikahan Baru tau lebih bom atom lagi ya Mas sabar mas Belum giliran mas Oh iya Sorry Terus yaudah Untuk meyakinkan diri gue Itu berarti lagi diperan nikah tuh ci Lagi dihubungan Iya iya Bahkan kita udah ada obrolan kita Udah menentukan kita mau nikah Ya mungkin waktu itu Anggeplah mungkin Persiapannya belum sampe 70% lah Maksudnya udah ada Yang pasti udah jelas memang Dia mau nikahin gue gitu kan Jadi Gue disitu Kondisinya ya gue Bingung gitu kan Satu sisi berkecamuk juga gitu Gila nih Gimana nih Udah faktor satu Kecewa dibongin Yang kedua gue mikir Dia gak punya duit dong Ini gimana nih gue Itu parah tuh ya Oh iya gitu kan Yang kedua kan mikir gitu kan Tapi ya Di saat Di saat titik itu Yang gue bersyukurnya Gue tuh punya mentor Gitu Jadi gue pada saat momen itu Gue tuh cerita gitu Sama mentor pasangan kita gitu ya Kak Donny, Kak Sandy Maksudnya cerita Ini kondisinya kayak gini nih Dan baru terbuka Jadi Di momen itu tuh Gue tuh cerita ke orang yang tepat lah Intinya Kalo gue cerita ke orang yang gak tepat Mungkin bagus tuh Ngapain lu nikahin cowok kayak gitu ya kan Nah disaat gue cerita sama Orang yang bener nih Yang tepat Nah disitu gue diambil Ambil momen untuk gue Break Untuk gue merenung lah Maksudnya Tanya sama diri gue sendiri Gue nih Cinta sama si Andre Di silahnya Karena dia ada sesuatu Atau karena gue terima dia Memang gue cinta dia apa adanya Gokil Gitu Itu yang membuat pertanyaan buat gue Karena gue gak mau monafik lah ya Maksudnya Ya tampang Gue pernah bilang Ya Tuhan Aku bersyukur Calon suame gue tampangnya ganteng Keren gitu kan Cuman satu Tuhan ya Iya Rekening it minus ya Agak kurang ya Minus Jadi itu gimana tuh ya Gitu Kayak gitu Ada momen-momen kayak gitu lah Tapi sampe satu titik Intinya Gue melewatin proses itu Dan itu gue gak bilang langsung Oh iya tiba-tiba gue yes Enggak Itu gue lewatin proses Dan gue memutuskan Sama diri gue sendiri Gue menerima dia Apa adanya Dan di momen itu Gue menerima Akhirnya Prosesnya Kita berjalan dengan baik Dan Lebih lancar ya Lebih mulus lah proses Menuju masuk pernikahan itu Dengan menerima segala Beban yang dia bawa Kekurangan pekaninnya Ko Andre Iya Tapi dia Untungnya dia pria baik Pria baik ya Jadi ada plusnya lah ya Ada plus sedikit ya Walaupun ya Iya Terlalu banyak sih Emang kalau misalkan Kere mau jahat susah Maksudnya mau jahat Mau gimana ya Paling maling ya kan Maling juga Tinggal di apartemen Temu paling gimana nih Orang pintunya di kunci Coba sekarang nih Coba masih boleh Mas Andre Mas nih Coba perbaikin sama paja Coba 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 Mas Andre Kenapa membuka itu Di bimbingan peraniga Kenapa So-soan ada duit Beli-beliin barang depan Ece Lagi gue tau tuh mahal banget ya Udah gak ada duit lu ya Lagu-laguan lu Andre Ini tuh Ini tuh ini kok Polemik yang terjadi Di anak muda sekarang juga kan Banyak banget Orang udah gak ada duit Jadi pinjol Utang temen Buat beliin Supaya ngimpres Perempuannya gitu Itu kan berarti lu pernah laluin tuh kok Alasan di otak lu apa ya Setepat seperti yang Bapak utama Jadi memang saya pengen Impress dia aja Seakan-akan saya Ada gitu Tapi ya ternyata Dengan metodologi Seperti tadi Malah makin menjebloskan Dan akibatnya Hutangnya makin banyak Jadi ya Malah terlibat hutang Yang mengingkaga-kaga tuh Karena kita pengen Impress sesuatu Kepada orang kita cintai Dengan kita kasih image Yang bagus Itu doang Memang begitu Gengsi ketinggian Bahasa anak sekarang Gengsi lebih Gengsi mengatasi hati Istilahnya lebih tinggi Daripada hati Jadi akibatnya ya Malah kacau Dan akhirnya Tapi Satu titik Udah deh Gue kayaknya capek nih Pake topeng begini juga Dan lagi ini Mau masuk pernikahan Lebih baik gue ngomong sekarang lah Masih warasnya tuh gitu Daripada ntar Bukannya Dari awal sih mestinya ya Tapi kan makanya Daripada Nggak sama sekali Gue pikir yaudah Ini momen terakhirnya Gue juga gak mau fake Depan dia Dia orang yang gue cintain Istilahnya Jangan sampai dia malah Kebebanin lagi tuh Ntar pada waktu masuk pernikahan Dia baru tau Dan lain-lain Itu lebih kacau lagi Menurut gue Walaupun telat juga sih Di ending Deket-deket kita mau married ya Tapi kalau Andri tuh udah siap Kehilangan Cime Dari saat itu ya Harus siap Bukannya Siap Harus siap Pada waktu ngomong begitu juga Hati juga udah ngomong Tuhan Kalau aku ngomong Kuserahkan padamu deh Istilahnya Kalau memang dia mau melanjutin Ketawain loh Ya udah Istilahnya itu Kalau gak mau Yaudah As a grown man Yaudah at least Gue udah ngomong apa adanya Itu aja motif gue Pada saat itu tuh jadi pendeta kok Udah ya Ya pendeta Bukan gembala tapi ya Udah mulai Pendeta muda PDP, PDM deh Pendeta pembantu Sekarang pertama Sekarang pertama Ya dulu istilahnya pendeta pembantu Coba cimanya dulu ceritanya sama kita ya Masih gak jadi Masih si Gepa gak ada Betul dong kenal ya Si Gepa gak ada Tapi berarti kalau pada saat itu Dia udah jadi PDP Dan dia masih bisa Fake Berarti banyak juga PDP luar sana yang bisa fake Oh gak tau Gila itu Maksud gue Kalau misalkan Kalau ada aja pada saat itu Udah menyandang nama PDP Dan masih bisa fake Masa kok begini itu Berarti logikanya Sekarang-sekarang ini Mungkin ada juga yang menyandang nama PDP PDT Asumsi lah Asumsi lah PDF mungkin ya Mungkin bisa juga Fake juga di depan orang-orang banyak Pasti itu kan banyak Ada juga Untungnya Mas Andre ini bisa balik lagi Betul ya Mas Andre? Betul pak Sebelumnya tisu dulu pak Gak nangis pak Gak nangis Cuman ya dulu Bahasa ini ke aku utama pak Gak usah berlangsung Gisi kacang nangis loh Bapak nangis loh aneh nih Gitu-gini 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 Iya-iya Tapi kan Kan Cimear Menerima koandre tuh Dengan doa ya Dan Iya maksud gue Dengan jawaban Tuhan gitu Bahwa lu menerima koandre Apa adanya Gitu kan Dan berbicara kepada orang Yang sebenernya gue bilang Gak bisa yang paling tepat juga Yang tepat mungkin ke kita kan Gitu bisa tepat juga Oh iya Untuknya belum kenal lu dong Oh iya Sayangnya belum kenal Iya belum kenal Itu cerita ke Cion gak? Hah? Kecewaan atau Ciko Jo cerita gak? Oh gak juga ya Kalo tuh lebih temennya ke dia soalnya ya Iya Lebih temennya ke kone Balik lagi ya Sebagai anak-anak Tuhan sebetulnya Apakah kalo misalkan Memang kita mau impress gitu Apalagi sekarang Gimana kayak pinjol-pinjol ini ya Iya Itu kalo kita meminjam-meminjam itu Gimana kalo Dari pandangan seorang pendeta Kalo buat gue Tetep kan Gak usah Gak usah ngomong firman lah ya Kita tetep kebenarannya Jangan sampai lebih besar pasak Daripada Sutet kan gitu Wow Sutet Anak paling kecil Sutet banget Iya Itu buruk Buset Iya maksudnya ya Buang-buang Itu buang-buang Iya Karena gak lucu banget Jadi ya Maksudnya jangan lebih besar pasak Daripada ya itu tadi Tiang Maksudnya Jadi ya Biar gimana kan kita ngukur Dan lagian Kalo kita Ngimpres orang dengan sesuatu Yang tidak kita punya Ujung-ujungnya juga Membebankan kita juga Membebankan Nanti pas waktu ketawan Lebih fatal lagi gitu Untungnya aja Dia Kilaf kali ya Misalnya gitu ya Dengan yang lain-lainnya gitu Pasti Pasti Jadi istilahnya Istilahnya ya Udah suara gue Bredo ya Istilahnya gitu Pasti Pasti Bisa aja karena cinta putih juga Juga bisa ya Asyik gue Kalo gue rasa Sudah bisa berpikir Rasional Kayaknya kalo gue balikin lagi dulu Gue kayak Enggak Indri Tanya Itu baru dikanya Bapak jangan Kalian Kasih dulu ya Bapak Bapak ini yang Bapak punya channel Untuk konten ini Ini kuasakan Udah Tapi Cimeyer Tadi balik-balik ke pertanyaan gue Setelah Cimeyer terima Ko Andre Dengan Dengan Saran Kak Sandy Dan segala macem gitu ya Akhirnya menikah Semua kelancar gitu kan Pastikan harapan Cimeyer adalah Sepanjang Nanti gue menjauh Pernikahan It's gonna be fine Ini bakal better lah Bakal terus better Tapi ternyata kan Ngancur Makin hancur Makin hancur Sampai kita tetap setir Ini mana Kelangannya Ternyata ada signal aja Masa aja Masa lo jadi Masa lo jadi Masa lo jadi Orang lo bisa Orang lo bisa Masa lo nangisafi Sampai Iya Tapi kita lurusin dulu ya Iya Maksudnya Itu dia mengertifikasi lo Iya Takutnya mendiskreditkan Profesi-profesi tertentu Iya Engga Engga bukan itu Maksudnya Bukan mendiskreditkan Maksudnya Bukan Ini yang Maksudnya itu Maksudnya itu Maksudnya itu Untuk kelas Cimeyer Yang sudah Ada pekerjaan Seperti teman-teman ini Kok Bisa mau gitu Maksudnya Mas gua kalo supir Ojek online pun Kalo sekarang Kalo kondisi gak ada hutang Mungkin fine-fine aja Masa gue Minus bro Minus Nah malah kan Makin hancur kan Namanya gue denger cerita Kuantri aja Gue jujur Gue bilang sama kuantri Gue sih sedih banget Maksudnya gue sedih Membayangkan Cimeyer hidup diri Tapi intinya kok jadi makin parah kan gitu Maksud gua secara Secara cobaannya Segala macem gitu kan Nah Cimeyer tuh Ngeliat Kondisi itu Dalam pernikahan Cimeyer Dengan harapan Cimeyer yang semakin baik itu Gimana Ci? Rapuh Rapuh ya Rapuh ya Karena gua Gua berpikir kan Yaudah lah Ayo deh gua akan dampingin lu Gitu kan Kita selesaikan masalah ini bareng-bareng Karena Sebenernya awalnya hutang-hutang itu terjadi Gua bilang sama Ku Andre waktu itu Dia itu karena kan mungkin Bukan masalah karena Gak ada duit awalnya Terus jadi Ada pinjaman Memang waktu itu karena dipake ada buat usaha Terus ada Investasi Emas Dan lain sebagainya Yang akhirnya Menggulung-menggulung kan gitu Jadi Momennya itu Jadi gua langsung berpikir positif gitu kan Oh dia sebenernya tuh karena Dapet Cobaan lah Gitu kan Kesannya gitu kan Jadi ayolah kita bisa bareng-bareng nih Gulu-gulu Ya Dapet cobaan Iya Kamu dapet cobaan Yaudah deh ayo kita beresin bareng-bareng Gitu Tapi Kenyataannya pada saat masuk ke proses pernikahan Tidak semudah itu full goso Iya kan Siapalah itu Karena Karena si Mere Ini masukan ayam goreng Di warteg Nah Ini masukan ayam goreng Ini cerita yang Seru banget menurut gua Ya dari ku Andre Ini seru banget deh Oh iya 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 Lu bisa ceritain gak kok Fenomena Kejadian makan yang selalu lu bawa itu kok Iya karena pada waktu itu kita juga lagi makan tuh dipas-pasin Iya Makan gua dibajetin Pada waktu itu juga dia belum bekerja Iya Seperti Bekerja cuman belum full ya Jadi mau ini belom Iya 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 Baik 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 Kita tarik melengkapi Tolong diambut aja Cukup ya Mas Allah mas Jadi istilahnya setelah kita lagi udah Bikirin budgetinnya juga udah mepet Budget segala macem Dan Yaudah kita mau makan kan Begitu kita mau makan saya juga udah nakar nih Gue paling makan berapa sih gitu Nah begitu saya liat dia pesen Oh itu ayam satu ini satu Loh kok Ini kok kayak gak tau ini ah Amat istri Bila sedih ya Sedih ya Bila sedih ya Terima kasih lah buat kamu Kalo pesen ayam Mereka mau mau ayam Mukanya tuh ayam mau mau makanan Aduh sedih banget Sedih banget Yaudah udah bisa bilang gitu ya Sayangalah Saya gini pesennya lain Supaya begitu dijoin kosnya Disesuai dengan bayangan lu tuh gitu Jadi ya udah Gue yang ada gue makan masih sama gua sama ini aja Udah biarin deh bindi gue mau makan Tapi sebenernya artisnya juga meringis loh Maksudnya artisnya meringis gila Gue jadi suami Iya lah kok Makan ayam banyak gua Ayam Ini bukan sapi yang Yang juga Gitu kan Ayam Ayam goreng warteg Iya bener Warteg loh itu loh Iya juga gue juga bingung lagi Iya mas ya Aduh Mas gratis aja kali gitu Itu kalo jaga wartegnya gue Kalo juga gue denger cerita cerita Ternyata Nika juga nih sih Sedih sih Aduh Lu pernah ngalamin itu gak sih Bernikahan lu yang udah Berapa tahun lu nikah? Dua tahun? Dua tahun Maksudnya pernah ngalamin titik-titik renda-renda gitu gak? Dia gak makan ayam Makan yang lain Enggak sih kalo ayam goreng sih Belum yang bersalah Pas pacaran kali ya Pacaran pernah Enggak sih gak pernah Lu kan dulu pernah miskin juga Enggak Gue miskin sendiri sih gue Enggak Gue kan gak kayak ko Andre Enggak Enggak tapi bilang Ya kalo bisa sih jangan ya Maksud gue Iya Jangan lah Maksud gue tuh kan Tindakan ekstrim yang Memang memerlukan iman Menurut gue Makanya gue Cukup salut gitu sama Iya betul-betul Bukannya mengecilkan ya Tapi emang kecil sih Tapi maksudnya Makasih Tapi maksudnya Bukan mengecilkan dalam arti itu Tapi maksudnya Gue sendiri gak Mungkin gak punya Cukup iman yang Mungkin gue akan nangis di warteg itu gitu Kalo gue jadi ko Andre Maksud gue salut sih Salut disitunya Dan sekarang kan kita tau kan Dengan wajah mati Yang dikorupsi sama dia kan Jadi kayak Sekarang jimnya tuh Makan yang boring Lu beli aja ya Seekor Lu beli biber Lu beli biber Lu beli biber Gitu katanya Gak canta nih Gak canta nih Gak canta nih Ini akhir jam 42 waktu Makan apa ini korupsi Udah tau Apa ini korupsi Mas Emang juga kadang Yang dateng ada yang seki Iya Iya Gak ada dikorupsi di gereja Bukan gak ada Tapi gak ada yang bisa Gak ada yang bisa dikorupsi Aduh ya ampun Ayam sih Ayam Ayam Itu gue sedih sih Gue mendengar cerita ko Andre Soal itu Terima kasih lu buat kesedihan lu Gue di saat itu sedih 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 Ini biasa makannya oleh tempe Kasian ya Kasian ya Sedih ya Kasian banget Aduh Jadi ya Di saat tuh Warteg ya kan Kan warteg dipajang ya kan Tinggal tunjuk-tunjuk ya Nah Taskrin Taskrin Warteg ya taskrin Iya 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 Nah terus Itu ayam kayaknya manggil-manggil gue Seakan-akan tuh Gue lagi Aduh gue udah lagi lapar banget Terus udah lama gak ketemu daging gitu kan Di Pampang tuh Emang udah lama cik ngamalan daging mas itu Itu kan gue irit-irit kan Makannya Iya bener irit-irit Jadi disitulah momen makannya Kenapa sih gue kali ini doang gue pengen makan ayam Tuh ayam ada Dan yaudahlah belilah gitu loh Pada saat itu ayam goreng lu inget gak sih harganya berapa ya? Ingat 20 ribu ya Hahaha 20 ribu 20 ribu Nasi sama ayam 20 ribu Kurang lebih kurang lebih Itu baru ayamnya doang Belum kalo gue tau Dadar telur lagi gitu kan Pernyata ada dadar telurnya juga Iya Setelah dadar-dengar kayaknya emang ku Andrey gak seburuk goreng Ternyata emang cimera gak bobrok Gak tau diri ya 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 Ya protein adalah Telur kan protein kan Ada telur Ya telur Ya intinya di budgetin lah Ada budget lah ya Gitu jadi Jadi Momen itu harusnya di hari-hari itu itu Gue harus menahan diri Untuk tidak makan over budget Ceritanya Gak kira gitu Tapi apa daya itu ayam memanggil gua Dan gua rasanya pengen Lu tau kan rasanya kayak Eh pengen makan ayam gitu Pengen banget Gak ada alasan lainnya Gak pengen makan ayam aja sih Gitu kan Gue udah gak mikirin dia Berkomentar apa gitu kan Tahunya pas gue pesen Terjadilah keributan Iya kan Itu ayam Kagak enak rasanya beneran deh Gue makan rasanya tuh Aduh gue inget banget lah Itu momen yang takkan terlupakan gitu kan Jadi setelah itu Jangan lo ngerebut gue aja Lo inget aja momen ayam ya Jadi setelah itu mau bayar tuh Pokoknya dia ngeliat gue makan tuh gak ikhlas gitu Oh gak gerutu gitu ya Gue sedih gitu kan Ya ampun gue tuh cuma mau makan ayam doang Lo kenapa sih gitu Dari situ lah gue udah mulai emosi gitu kan Maksudnya Sedih amat sih punya laki begini gitu kan Gue mau makan ayam aja sampe menderita banget gitu kan Dulu gue pikir mendingan gue pergi sama temen-temen gue Mau makan bebas yaudah bayar Udah bayar aja yang penting Kalo perlu ntar ada yang bayarin gue gitu kan ya Bebas Nah tapi ini kan sedih banget Tapi momen itu lo menjadi titik Apa Kita saling ini ya Saling Saling Tau satu sama lain gitu kan Ya gue belajar ngerti dia Dia Karena kayak gitu Karena budgeting Dia juga ngerti gue kalo Gue udah sedih sih Gue udah sedih Abis itu sedih gue Sedih lah Kalo Cimernya liat lo tuh mengerutu kok Maksud gue kayak ngaihkas gitu Nah di kepala lo pada saat itu sebenernya kayak gimana kondisinya Di kepala lo itu daging masih ada lagi tuh Abis itu Ya walaupun hari itu mengerutu Karena berpikir aduh kok gak ngerti amat gitu Tapi satu sisi juga pulang ya sedih lah Masa beliin istri ayam aja gak bisa Gitu Itu pukulan berat Itu pukulan berat Gak ngobrol tuh jikinya Enggak gue gak tau kalo dia sedih Pukulan berat Gue taunya dia tuh Dia kesel Iya itu di kepala gue Itu di kepala gue kan Jadi gue pikir kalo laki gue gak sayang gue Apa gimana sih sampe Segininya gitu Itu campur aduk gitu Jadi momen itu Jadi laki-laki juga tersayat hati Iya Gila lo bini lo mau makan ayam Pasti begitu pulang Dipernah proses tuh Itu pasti langsung Iya maksudnya bisa jadi Tidak beriman lagi Iya Tuhan masa gue mau kasih bini gue ayam Ayamnya udah harus berantem Udah harus berantem Mana Tuhan Dimana kamu berada Tuhan Ayam turun Aku disini Tapi itu part dari our journey ya Tapi setelah itu Akhirnya setelah kita melewati momen itu Kita balik lagi ke warntek itu ya sayangnya Dan beli ayam ya Iya Dan kita bersuka cita Makan ayam itu Gimana kalo kita Makan disitu gak Gimana kalo kita Serta saja Makan disitu Iya betul Makan ayam itu ya Makan ayam itu kita coba makan Karena setelah melewati momen itu Gue sama dia ketoto aja Gila kita dulu ngelewatin fase ini ya Tapi kita saat itu makan ayam Dengan menu yang sama ya Kita ketoto aja Makan branding menu cerita ini ya Nanti keberkelihakan kita tuh Tergantung rasa ayamnya ya Tergantung rasa ayamnya ya Iya oke lah Cineyer Cineyer Cinewatan Gantung rasa ayam Hebat sih gue juga agak merinding sih Tersayat sih Maksudnya gue Ngemerasakan aja Gue bayangin jadi kuadrannya Begitu pulang naik mobil motor Mobil itu kayaknya juga Gue gak ngerti Ini kan Grab Maksudnya Maksudnya ketika Terjadi pasti gue juga Kalau jadi ku Andre Akan Mungkin bisa nangis kali Gue Bukan nangisnya gue udah cerita Sampai setiap gue Gue gebuk Pada waktu Kekurangan uang Dia telepon kok Sayang ini udah mesti Bayi listrik apartemen Coba kuantri Coba kasih Cerita Sedikit lah Soal lu tuh akhirnya jadi Apa namanya Supir Grab gitu Ya sebenernya Karena hutang kita udah terlalu banyak Gulung-menggulung gitu ya Di kredit kart dan lain-lain Dan jadinya Penghasilan yang selama ini gue dapet Gak cukup Dan gue mesti mikirin Gimana pada waktu Penghasilan tambahan Ya penghasilan tambahan yang kita dapet Ya kita harus cari penghasilan tambahan lah Sebagai kepala keluarga Gue harus berusaha Bertanggung jawab Atas keluarga gue Minim-minim bini gue bisa makan Dan kita bisa tinggal Apartemen tuh Istilahnya bisa kebayar semuanya Dan yang penting listrik nyala gitu Ya sampai Dia pernah telepon kan gue ceritakan Jadi Yang gue cerita Yang menariknya itu Yang gue sampai gebuk setir itu Gara-gara ya Karena lagi di tengah-tengah Sibuk cari uang Orderan pada waktu itu juga sepi Tiba-tiba dapet WA Atau telepon dari dia Gue lupa deh Sayang ini listrik Mesti dibayar Dan gue gak punya duit deh Shit man Gitu Ini gimana nih Gitu Aduh Apalagi ini gitu istilah Jadi pada waktu itu Yaudah Gebuk setir itu Teriak-teriak aja di mobil itu Yang tidak ada penumpangnya itu Kalo ada penumpangnya kan ngeri Atau dia toh turun dia Gebuk gitu ngeri Tapi ya karena itu Yang gue kepikir apa Yang gue bisa kerjain ya Demi keluarga gue Yang salah satunya itu Penghasilan tambahan Yaudah Gue kerjain lah Itu doang motifnya Tanggung jawab sebagai Laki-laki Gitu ceritanya Jadi Itu Sebenernya cerita susahnya Masih banyak ya Banyak Tapi mending kita bahas tuh Titik baliknya ya Nah Coba tau kenapa kita Ciasa-ciasa gini nih Karena kita ada saweria disini Jadi kita masuk kasih disini Bisa saweria Biar cimeir Bisa makan lain Goren terus Kita juga pengen Kita makan lain Goren Aduh Gue masuk aja kirim ayam nih Namanya masih dikendal koko ayam Tapi sumpah itu ceritanya Konik banget kong Mungkin someday akan menginspirasi Banyak orang Karena itu inspiring gue juga ya Maksud gue Jangan sampai kita ada di Kondisi itu Maksud gue Inspiririnnya semangat cik Sedih banget gue Sedih banget gue Mulai hari ini gue beli rayam Ini malah gue khususnya Maksud gue botong Kotong Masih banyak Tapi pasti dada Pahal Tahan sih ya Maksudnya Dari segala sisi ya Cuma paling pahala Gue takar marah Makan Betul Tapi cimeir Titik balik ya Titik balik nih Dari setelah banyak perjuangannya Sulitnya gitu Hidup sama pendeta Capai banget nih gitu Akhirnya apa sih C yang bikin Lu tuh bisa bertahan Sampai ke Sebuah titik kayak Oke nih Akhirnya Janji Tuhan tuh tergenapi gitu Sama Apa yang gue putuskan gitu Gue menikah sama ko Andre gitu Apa adanya gitu Gue Gue sebagai cewek Bohong banget Kalo gue gak ngeluh ya Sama laki gue kan Pada saat itu Pasti gue Ada ngedume Terus gue ada mikir Andai kata Ada loh Pemikiran gitu Andai kata Dalam hati Ada momen Dalam hati lebih banyak Dibandingin ngomong-ngomong Juga ada ya Tapi lebih banyak dalam hati Andai kata ya Gue nikah Mungkin begini Begitu Pokoknya berandai-andai gitu Itu ada gitu Terlintas dalam pikiran gue Karena gue pikir kan Kok kayaknya gue Semenderita ini ya Sedangkan Gue masih Oke gitu kan Maksudnya oke Dalam artian Harusnya gue gak Gak masuk ke dalam fase Sampai semenderita ini gitu Waktu itu kesannya Karena itu menderitanya tuh Bukan sekedar makan ayam Itu tiap hari Kita kan harus Komitmen Kita harus bayar Segala cicilan Yang harus kita lunasin Karena Gue pokok Andai berkomitmen Ayo kita Bareng-bareng kita Lunasin gitu Dan kita setia Gitu Gue setia Maksudnya Dalam fase Dalam fase-fase itu Gue setia Tapi Titik baliknya itu adalah Ketika Gue Dapet momen Maksudnya Ya Ya itu proses ya Gue gak bisa bilang dalam Cepet gitu langsung Gue bisa terima gitu Itu bohong lah Pasti ada momen-momen tuh Gue Menderita juga Gue Nangis gitu Ada momen kayak gitu kan Tapi disaat gue bisa Menerima dia Gue menghargai dia sebagai Suami yang sudah Tuhan Berikan dalam hidup gue Kan itu kondisinya dia suami gue Gue gak bisa Tukar nih Tuhannya suami yang lain Kan gak mungkin Perjanjian pernikahan itu kan Udah Udah di depan Udah teguh Gue Tiap hari Gue akan membawa hidup gue itu Menjadi enjoy Gitu Jadi maksudnya gue tiap hari Gue memperkatakan suami gue Diberkatiin Tuhan Semangat ya sayangnya Buat kerjanya Kamu pasti bisa Jadi Gue sebagai seorang istri Gue juga Bukannya gue ngocok-ocok Ayo dong lu Gini Enggak Tapi gue belajar untuk Gue punya paradigma nya tuh Mindset gue berubah Gitu Semuanya kayang itu ya Oh setelah ayah Setelah ayah Beberapa proses gitu kan Jadi Gue Tiap hari Kita doa bareng Gitu kan Maksudnya kita saling muatin Gitu Jadi gue punya Punya momen nya tuh itu Maksudnya gue harus melihat dia Bukan pria yang membawa Kesialan gitu kan Maksudnya Tapi dia pria yang memang Tuhan sudah kasih dalam hidup gue Karena gue ngeliat Justru dengan kayak gitu Gue belajar Gimana cara gue bisa tunduk sama dia Sebagai suami Dengan kondisi kayak gitu Gitu kan Walaupun gue punya seribu alasan Untuk gue nanduk dia Gitu Tapi gimana gue tetep tunduk Gue tetep terima dia Gue support dia Eh percaya gak percaya Di saat momen-momen itu Gue lakukan Dan gue memutuskan Gue memilih Gak ngedumel gitu kan Menerima dia Justru pintu-pintu Yang tertutup Banyak Tuhan bukain Dengan caranya Yang ajaib Gitu Kenapa ajaib? Karena buat gue Memang gak masuk di akal gitu Banyak hal-hal spektakuler Yang pertolongan Tuhan Dalam hidup kita ya Yang kita lewatin hari ke hari Itu bener-bener Itu kalo bukan Tuhan Kayaknya gak mungkin gitu Bisa tiba-tiba Kita mau makan Ada yang kirim makanan Sayangnya ada yang Pokoknya macem-macem lah Day by day ya Kita bisa lewatin gitu kan Dan itulah kunci Dan gue bersyukur Justru dengan itu Guanya sendiri Diubahkan gitu Jadi Mayernya ini diproses Jadi gue ngeliat Proses Dalam kehidupan Pernikahan gue ini Di awal-awal itu Bukan dari sisi Dia sebagai suami Tapi dari sisi gue juga Sebagai perempuan Sebagai istri Gue bisa jadi penolong gak Buat dia Gitu Itu sih maksudnya Gue memutuskan Memaksakan diri gue Untuk memperkatakan Hal yang baik Gue terima dia Dimandingin gue Ngedumel Dari situlah Kita mulai sayang-sayangan terus Tiap malam doa tuh Ci Tiap malam berdoa Lu bisa bayangin gak sih doanya apa Doanya nangis Sampai udah gak bisa berkata-kata ya Iya Sampai Tuhan Yaudah nangis aja Berdoaan begitu Kayak udah Mau ngomong juga Kayak udah gak ada tenaga Atau gak sih lu Kayak Laper ya Belum makan Bisa juga ya Or doang Bisulan udah Cewek itu kan Banyak lah Yang pasti Mungkin lagi sedang Dalam kondisi Cimeyer dulu Lagi suaminya Lagi sulit banget Sekarang Terus berandai-andai Kalau gue nikah sama si A Si B Ini mungkin gue Terus mungkin ada juga Yang ngomong langsung ke suaminya Kayak gue sih nyesel banget nih Nikah sama lu nih Gue kayak ketipu nih Segala macem Bini lu gitu Ngomong gitu Agak Dikit kali Tapi intinya Kalau lu Pada saat itu kan Cimeyer juga sempet ada ngomong Pastinya nyakitin hati lu Apalagi kita tuh Laki-laki kan Harga diri banget ya Kalau udah Kayak lu pasti Keserang banget Ngedown banget Gak bisa diskon sih Iya Gak bisa di diskon Pride kita tuh Nah Khoandri tuh Gimana Menanggapi gitu Kan pasti ada cowok yang Yaudah lu cerai aja sama gue Gitu kan Pastinya ada juga Yang responnya kayak gitu Nah kalau khoandri pada saat itu Responnya kayak gitu Kalau saya modelnya Karena saya agak introvert Saya malah makin Mengasihani diri saya sendiri Maksudnya malah Tuh kan Lu bawa korban sekarang Beneran itu Iya bener Saya mikir gitu Bener Bener Dia mengasihani dirinya Dia lagi lu coba ibang loh Lu coba ibang Gue kalo telekonter yang omong Lucu 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 karena sekarang Udah berada khusus Kan I'm a strategy Jamanan komedi Iya Bener Waktu itu pada waktu Kalo lu tanya gitu Jadi gue mengasihani Gue sendiri Tuh kan Tadi lunye sendiri Sekarang lu Bukur korban istri lu Nah kadang-kadang Di tengah momen itu Ya cuman antara Diam aja gue Gue diem Karena apa yang Dia sampaikan pada waktu Kalo ya Sepengalaman kita berumah tangga Gak selama-lamanya Mulut ini kan manis terus dong Pasti lihat tembakan-tembakan Beredelan rembo Ya kan Istilahnya ditembak ke gue Dan akhirnya gue merasa ya Sebagai laki-laki gagal Pada waktu itu Sebagai suami gagal Terus istilahnya Dengan berbagai beban hidup itu Ya gue makin terpuruk 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 Dan terpuruk Sampai-sampai ya memang Istilahnya orang udah tengkurup Di bawah Dia mau nengok kemana lagi Kalo gak nengok ke atas Udah itu aja Gue cuman bedo aja Tuhan sampai kapan Doa gue selalu itu Sampai kapan ini harus gue laluin Gitu Sampai kapan ini harus gue laluin Sampai kapan ini Itu pertanyaan retorik Yang biasa itu Padahal gue udah tau Sebenernya Tuhan tuh lagi ngurus Seperti yang gue pernah Selalu gue yang gue sharingin Kalo gue masalahnya Lima huruf aja Pride aja Pride gue harus gue lepas Karena gue tutupin Semua kejadian hidup gue ini Keseluruh keluarga kita Gak ada yang tau ya After gue buka itu semuanya Ya sebenernya Berbuka cerita sama keluarga Adalah hal yang baik Cuman buat gue Tidak gue pandang baik Karena itu menyangkut Pride itu Pride gue tadi Yang harus gue Kaget tuh keluarga Kalo tuh kayaknya Kaget Kaget tuh gimana kok Wow Bapaknya cime Tuhan gue udah tau nih Iya lah Itu paling-paling beban Bener pada waktu Pasti ya Bukan Itu Pride kita hancur Tapi pada waktu Itu Abis Bisa gue bilang Itu kayak berhalanya gue Pride itu berhalanya gue Pada waktu itu gue Taruh Udah habis Habis-habisnya Udah istilahnya makin pasrah aja Maka Tuhan Rilis Everything baru Turnaround tuh Turnaround Yang gue alamin sih ya Ini pengalaman kita Itu turnaround Istilahnya jadi Setelah proses itu berlalu Turnaround tuh Entah gimana Ada berbagai macam Mujisat Pekerjaan Tawaran lah Istilah ada project lah Apa aja yang sepertinya kayak Bubble efeknya tuh Loh kok Loh kok gini Loh kok gini Sampai Snowball kok snowball Bubble ya sorry Snowball ya maksudnya Jadi snowball efeknya tuh Sampai istilahnya Bubble tuh pecah loh Snowball tuh pecah Apalagi sekarang pake Boba ya Bubble Baik Lanjut aja Jadi seperti itu Ceritanya jadi kayak gitu Jadi pada waktu momen itu Ya gue mengasihani diri sih Gitu Resistance ya sebenernya Iya jadi akhirnya Memutus Gue putuskan Ya Tuhan ngomong Buka Pada waktu momen buka itu Ya gue buka Tapi lu setuju dong Kau bukanya juga harus Ke orang yang tepat kan Maksud gue Ya kan ke keluarga gue Pada waktu pertama Lalu gue cerita ke Lalu gue cerita ke orang-orang yang Gue rasa Berkepentingan Maksudnya melihat hidup gue Juga lebih baik gitu ya Ya jadi mereka cukup dewasa Mereka nanggepin Mereka mau bantu Dan lain-lain Jadi itu semuanya Berbalik gitu Gitu sih Kehidupan yang luar biasa Berantakan Berantakan Tapi maksudnya Sekarang kita lihat Mereka ini ya Cocok jadi panutan Iya Buat gue Ini Cia kalo denger ini Pasti nangisnya yang lebay gitu 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 Tapi itu pas itu Kau anteri cerita aja Dia nangis Tapi emang sedih Gue denger cerita Emang sedih Emang sedih Gitu juga nangis Pasti dong kan dia Berkaca Dengar dia gini Kayaknya Kayaknya lagi Wah Tapi itu juga Yang bikin gue yakin Nggak dia Maksudnya Dia Oh dia 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 Nggak yakin Nggak 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 Maksudnya gue udah Ngelewatin Masa Fase yang Kau andai lewatin Juga Tapi belum nikah Dan dia kan Tinggalin gue Sama Sama Tadi Nggak pernah Nggak Maksudnya gue Nggak pernah Sampai Seayam goreng Nggak 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 Tapi susah pernah Tapi nggak pernah Seayam goreng Itu Nunggu rebu lah Maksud gue Satu lembar uang Satu itu Yang kedua Yang gue selalu Tama dia sih Satu sisi guys Memang Dia doain gue tuh Bener-bener penguatan banget Karena Istilahnya pada saat gue merasa Terpuruk-terpuruknya Siapa lagi yang bisa Nguatin kecuali Orang yang kita cintai dong Jadi Dia doain Suami aku tuh Suami yang diberkati Tuhan Suami aku Ya padahal Pada waktu awal-awal Pada waktu kita cerita Kita juga belajarin Dari mentor kita ya Enak juga mungkin dalam hatinya Coba kamu Menurut nggak Ya walaupun hati gue Kan gue memaksakan diri kan Pada saat itu gue berdoa Suami aku Diberkati Tuhan Apa yang diberkati Tuhan Tuhan Bergejolak batin Kayaknya bergejolak gitu kan Tayang goreng gue Kayak goreng aja gak dapat Tapi gue lawan gitu Maksudnya Bisikan-bisikan Setan gitu kan Yang Tapi gue lawan Dan gue tetep doain Gue memaksain diri gue Maksudnya Gue doain dia Dengan Dengan ini Lo gak pengen Eh tapi Cimear tuh pernah gak sih kepikiran Kayak gue pada satu titik Mungkin pernah kayak mikir Gue cerai aja kali sama si Andri Gue udah gak kuat juga nih gitu Pernah gak sih Cie? Mikir Mikir terlintas pernah? Pernah Tapi pernah disampaikan gak Cie ke koh Andri? Enggak Enggak sih Ditahan aja berarti Maksudnya bilang kita cerai gitu enggak sih Ini beneran jadi kocok dulu Gue gak sedih gue Dengan rambu lu jadinya Kan yang nyetel lu Reflek di refleks Maaf ya Ya gitu sih Pertanyaan berarti pernah kembali Cie Ada lah Maksudnya itu di titik gue mungkin waktu itu udah saking lelah kali ya Bahasanya boleh dibilang lelah Dan bingung gak tau jalan ke luarannya apa Ya kepikirannya kan gitu Jernihnya berapa lama sih Cie sebenernya? Proses kita panjang juga ya saya Dari awal nikah sampai Tuhan bereskan itu banyak hal itu 5 tahun lebih ya? Lebih 5 tahun 5 tahun Tapi 5 tahun itu Enggak sih makan ayam gak sampai 5 tahun 5 tahun itu maksudnya diproses Kita ngelewatin fase Fase demi fase sampai titik Tuhan bukakan jalan gitu Iya Wah 5 tahun sih berat banget gue itu Tapi gue punya pertanyaan terakhir sih kalo dari gue Lo masih ada pertanyaan gak? Enggak sih gue udah cukup sedih gue Cukup sedih ya Tapi gini kok terakhir dari Cimer sama Koantri Kan sekarang banyak pasangan muda ya Terus banyak yang punya ego juga Untung langsung punya anak misalnya Padahal dari segi finansial mungkin gak possible Atau gak cukup Atau mungkin ada juga yang berpikiran Child free Atau mungkin pengen nahan dulu punya anak gitu kan Nah sedangkan setiap gue ngobrol kan Gue sempet nanya sama Koantri pada saat itu ya Kayak Koantri sebenernya punya anak tuh artinya apa sih gitu Karena gue pada saat itu penasaran gitu Sebenernya tujuan punya anak tuh Karena dari dulu gue berpikir Punya anak tuh ego aja gitu Kayak gue pengen punya anak gitu Yaudah kayak gue pengen punya sesuatu aja gitu Ego gue Padahal nih anak di lahirnya juga belum tentu Bahagia atau lebih untung mungkin sama kita gitu kan Mungkin gue nanya sama Koantri Untuk menguatkan gue bahwa Oke keputusan yang tepat untuk punya anak Nah sebenernya kalo dari Koantri sama Cimeyer Sebenernya Apakah memang ada momentum yang tepat untuk punya anak gitu ya Atau memang sebenernya punya anak ya Udah Abis nikah Mau duit lu kayak apa kek Kalo emang udah punya anak ya Berarti dikasih Tuhan gitu Bahkan toksinya kayak Banyak anak banyak rejeki ya Gitu Orang dulu bilangnya gitu ya Silahkan Koantri Kalau dari sisi saya kan Seperti waktu saya pernah sharing ya Kita berdua pun Di momen yang sulit dalam pernikahan kita itu Memang dua tahun pertama sih Kita memang memutuskan mau pacaran dulu Dalam artian Berdua aja Belum planning Sebenernya banyak Dan pada waktu kita mau punya anak pun Kita juga berdua Dalam konteksnya gue ya Seperti tadi gue cerita Keadaan ekonomi kita juga tidak baik-baik saja ya Waktu anak yang pertama sih Geva lahir itu Bahkan nama Gevarel sendiri kita pilih Itu kan Gevarel Pramana Artinya Anak itu Kekuatan Tuhan Karena Gevarel tuh artinya Kekuatan Tuhan Pramana Bijaksana gitu Jadi anak yang mengandalkan Kekuatan Tuhan Dan Bijaksana Karena di tengah-tengah momen itu Itu doang pesan yang bunyi kenceng Di hidup kita bahwa Kita harus mengandalkan Kekuatan Tuhan Dan kita harus bijaksana Gitu Jadi anak gue Lahir di momen Itu malah Istilahnya malah Malah di momen itu Dan itu jadi challenge tersendiri juga Pada waktu itu Gitu ya Tapi karena kita berdua punya prinsip Kalau kita Memutuskan untuk punya anak Dan memang rencana Tuhan Dalam kita berkeluarga Punya keturunan-keturunan ilahi ya Ya gitu Walaupun dengan hikmat ya Kita ngomong Setiap konteks keluarga beda-beda Gitu Nah karena konteksnya kita Kita putuskan buat punya Karena kita berpikir Kalaupun Tuhan gak kasih Bisa gak? Bisa Tapi pada waktu hamil ya Berarti Tuhan udah siap ngasih Kita cuma punya prinsip itu aja Dan kita pasti Tuhan cukupin Istilahnya Di momen-momen itu Dan itu memang momen-momen Antara tengah-tengah paling parah Tapi Kurvanya udah mulai naik ya Udah mulai baik Jadi istilahnya seperti itu Jadi kalau memang Tuhan kasih ya Tuhan kasih Kalau memang gak ya Berarti kita belum siap Untuk jadi orang tua Dan Tuhan Belum akan kasih kita Gitu sih pertimbangannya Pada waktu itu kita ya Gitu Jadi ya anak itu berkat dari Tuhan Kalau kita punya sudut pandangnya Seperti itu Dan bener kehadiran dia Membuat Warna baru ya Di tengah Hiruk-pikuk dunia Begitu pulang liat dia ya Gue sih otomatis lebih semangat lagi Ada anak nih sekarang lucu gitu Jadi ya Ah Lebih semangat lagi kita Justru bekerjanya Tidak dianggap sebagai Beban Iya Itu jawaban diplomatis Ko Andre Kita tanya Sama yang mengandung ya Yang mengandung sembaruan Yang nyesuai Yang butuh banyak sekali uang Nanti Itu kan butuh banyak banget Duit tuh Sebenernya yang berkesan sih Buat gue itu Pada saat gue hamil Itu kan Ko Andre kan lagi Cari duit kan Maksudnya Cari tambahan itu kan Nge-grep Apa segala macem Jadi ada momen lucu tuh Lagi hamil Kan gue muntah nih Bulan-bulan pertama Bulan Sampai 4 bulan kan Weh 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 Gitu kan Di saat gue Weh gue sedih Weh gue muntah keluar Gue yang ngepel sendiri Gak ada laki gue Laki gue kan lagi Lagi cari uang Bulannya kadang malem Malem bisa jam 11 gitu kan Jadi momen-momen itu Memang gue rasain gitu Tapi Ya gue enjoy Dan gue menikmati Puji Tuhan pada saat gue melahirkan Berkatnya Tuhan sediakan Dan anak itu lahir Justru di momen anak itu lahir Justru banyak pintu-pintu berkat lain itu Banyak kebuka gitu Bukan karena si anak Hoki atau gimana ya Maksudnya gue percaya Tuhan selalu punya berkatnya tersendiri Buat setiap kita Dan kita bisa lewatin itu Karena dulu kalo kacamata matematika Gak mungkin Gak mungkin Gila lu anak segini Lu susu segini Pepper segini Lu itung Itung sendiri Modern lah Silahkan gitu Tapi Fase demi fase Hari demi hari Kita lewatin Dan penyertaan Tuhan selalu ada gitu Jadi Jadi momen itu Buat gue Salah satu momen juga Bahwa gue yakin Bahwa Tuhan tuh menyertain Kehidupan kita gitu Jadi gak perlu khawatir Gak perlu takut Selama lu yakin Dan selama lu bertindak Yang bener ya Maksudnya dengan pikiran sehat ya Ya itu Tuhan pasti akan Tuntun kita Bukain jalan Tapi pada saat itu Gak minjem-minjem ke kiri kanan kan Yang mana nih Setelah punya anak Enggak Banyak orang yang berlindung Di balik kata-kata Nanti Tuhan cukupkan Tapi pinjem-minjem juga Kiri kanan Ya kayak kalo kata Bilanda kan Istilahnya lu anak Tuhan Anak Raja Kenapa lu harus takut Untuk makan untuk besok Karena lu anak Raja Ya maksudnya kalo misalkan Lu punya kata-kata Nanti Tuhan cukupkan Ya jangan minjem ke kiri kanan dong Lu berarti lu harus usaha dong Ya tapi lu juga usaha sih ya Usaha 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 ya Baik Sama mau minjem kan Iya bener juga Tapi salah Anda Tentinya kalo misalkan punya kata-kata itu Jangan minjem Anda berusaha sendiri Tapi intinya punya anak Belum tentu Langsung dikasih duit Banyak juga sih Bener Bener Kan harus ada proses juga ya Proses 5 tahun Gak makan ayam Gila Gila Agih yang berada 5 tahun Ya Bagus banget Balik lagi ke Warto Udah makan lagi tuh ayam Iya bener-bener Itu udah balik lagi ya Kwartengnya berdua Satu ayam berdua Sabar yang berdua Biar mesra ya Tapi gue salah satunya yang gue suka dari pengajar ke pengajar sih Dari gembala kita adalah Gue gak dijudge ketika gue bilang bahwa gue tuh kayaknya mau chat free deh Karena gue dijudge ketika gue ngomong itu ke orang lain yang menurut gue Kayaknya dari segi rohani tuh harusnya lu bisa lebih bijak deh gitu Siapa mas Manuel? Lu Lu reksak ke malu-anak Maksudnya gue pernah ngomong ini ke kalian Dan gue dikasih ayat ini Lu harus punya anak Gini-gini Tapi ketika gue ngomong itu ke Andre Oh yaudah itu memang pilihan gini-gini Dia jelasin kok Memang baiknya seperti ini Ini-ini-ini Tapi itu pilihan lagi gitu-gitulah Andre free will-free will-nya juga Lu mau chat free kok? Gak maksudnya mau Maksudnya masih kepikirannya sih Lu pengen chat free ngomong gue lu? Iya oke Taunya dia anaknya 5 ya kan? Wah Aduh Bukannya kayak lu semua ini yang gue nganyakan Itu soalnya gue Maksudnya Lu kayak penis lucu ya Kalau kayak penis masih lucu Iya kan Aneh gitu kan Lu juga Karena senjata lucu gak Lu enak ya Lu punya abang enak Makanya mungkin kalau gue punya abang lebih dari satu sih Ya tapi maksud gue kalau bisa Ya maksudnya janggih gue ya Iya Masa lagi gitu tuh Di X-ray gitu tuh Suruh pecat-pecat mukanya Biar ngubah posturnya Gue baru tau cerita ini ya Tentang ayam-ayam ini kan Lu diceritain gak pernah komsel Iya lo gak pernah komsel Jadi datanglah di komsel klub kita Jadi ketika gue dengerin ini fresh Dan lumayan bikin gue Termotivasi untuk Tetep bekerja keras Agar tidak kesulitan makan ayam Itu satu yang paling kita Tapi itu titik gue Dimana gue selalu bilang sama Kouandri Iya ya gue juga sih Terutama sama Cimeyer Bukan sama Kouandri Kouandri itu yang kedua lah Cimeyer rumah satu Menurut gue Gila ini nemuin wanita kayak Cimeyer Cimeyer ini tidak mudah Respek Respek lo tahan Respek Kalo ngeluh masih ada ngeluh lah Ci Ya tapi gue Setelah gue lewatin ya Gue pernah lo mikir Kok gue bisa ya Maksudnya ada momen kayak Kayaknya kalo gue pikir-pikirin Gue sebenernya harusnya gak bisa lewatin ini gitu Tapi gue bisa dimampukan Dan gue tetep setia sama dia Dan gue gak bandel Tanda kutip untuk Cari-cari Daddy Sugar Atau apa gitu ya Itu kemurahan Tuhan aja sih Maksudnya kalo ngandelin kekuatan sendiri sih Aduh Mana siapa Tanas lu bang cendih lo Asli di studio kita lagi rusak Iya 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 Sudah happy sih gue sebelum bicara hari ini Ya karena kita kan banyak mengulik pasangan-pasangan pendeta yang lain ya Tapi Ternyata gue baru inget-inget lagi Kayaknya kita lupa mengulik Gembala kita sendiri gitu Padahal ceritanya pun tidak Tidak kalah seru Tidak kalah seru gitu Bukan berselingkuhan Bukan berselingkuhan Karena susah aja udah Sudah sebut Ini si Andre Si Andre ini Kalau bisa Sudah selingkuh Udah gisain Ci Gue nanti Gue nanti Angkatin barang-barangnya Gue nanti jemput dah Kita mah bantul deh Bersihin barang-barangnya Ko Andri Di rumah Gue keluar tadi lah Gue ngeselin juga nih Susah Masih Masih aja Selim Wajud Tura banget Tapi semoga cerita kali ini tuh Menginspirasi temen-temen semua ya Dan mungkin Anak-anak Arsi Banyak yang gak tau Ceritanya Ko Andri sama Cimeyer kayak apa Perikahan mereka tuh Tidak sekonyong-konyong indah ya Karena pendeta ya Iya Tapi Banyak juga Penderitaannya Terlebih Cimeyer ya Tapi semoga kalian semua Mendapatkan jodoh ya Amin Seperti yang kayak Cimeyer Seperti yang kayak Ko Andri Seperti yang kayak Ko Andri Jangan Ko Andri jangan Ko Andri jangan Jangan lu Ko Andri luar biasa lu Iya Bercanda Iya Bercanda 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 Tapi itu ya Yang penting Intinya adalah Keterbukaan yang di awal ya Sebenernya Terus satu lagi yang paling penting sih Sebagai pasangan suami istri Harus ingat Bahwa berkat itu Berkat berdua Iya Jadi sebagai suami Nanti sebagai istri Kita gak pernah tau ya Dalam kehidupan kita Ya misalkan Ada salah satu yang Tiba-tiba Misalkan ekonomi berdua Satunya gimana Atau gimana Lalu salah satunya Bisa dengan sombongnya kan Dengan Bercot gitu ya Dan pongahnya bilang Ini semua bisa begini Itu udah gak boleh Karena kita ini Pada waktu menikah Tuhan tuh berkatin kita Sebagai satu kesatuan Gitu Jadi itu berkat-berkat berdua Perubahan hidup kami pun Pada waktu kita berdua Sayang-sayangan Gitu Di tengah situasi yang Seperti itu Kita memilih Kenapa saya pilih bahasa memilih Karena gak gampang Memilih untuk Sayang-sayangan Pada waktu Sungguh Firman Tuhan bilang Sungguh langkah baiknya Dan sungguh langkah indahnya Pada waktu kita semua hidup Rukum bersama Kesanalah berkat Diperintahkan Dan kita alamin itu sih Kita makin sayang-sayangan Makin diketawain aja Kita makan apa sayang ini Hahaha Marah apa-apa Kita makan apa-apa aja Gitu Gitu Kalau Cibero dipesan gak Buat para perempuan Yang lagi mencari suara Ya pesannya sih Buat Teman-teman Atau Yang mungkin Lu pernah ngalamin Hal yang sama Kayak gue Atau sedang ngalamin Mungkin ya Momen-momen kayak gitu Gue cuma pesan Tetap inget Hal baik Dari pasangan kita Itu satu ya Karena kalau lu inget Nihanya negatif terus Lu pasti dia percaya Nihanya negatif terus ya kan Jadi lu harus inget Hal-hal positif Yang ada dari pasangan kita Yang kedua Tetap Fokus Ingat bahwa Pernikahan itu adalah Dari Tuhan Datangnya dari Tuhan Jadi Apapun yang lu alamin Kan seperti Waktu di Apa? Di BPN Bukan di Pelaminan Aku berjanji Menjanji nikah Nah itulah praktek Sesungguhnya Itu praktek sesungguhnya Bukan pada saat ngomong kan Jadi Ya guys Tetap inget itu Dan Gue yakin percaya Segala sesuatunya itu Selama kita bisa lewatin Bareng-bareng Bersama Tuhan Gak ada sesuatu yang mustahil Amin Itu gak ada yang mustahil Itu sih Oke nanti kita Kalau ada kesempatan Kita akan cerita lagi ya Karena gue masih ada Cerita yang lain Dari ko Andre ya Seperti Cimaya makan di mal Kalau ko Andre makan di warteg Dan mobil legendnya ko Andre Sudah menyaksikan Berbagai penderitaan Oh yang mau bilang itu Kebalik udah tritel Nanti kita akan coba Ngobrol itu lagi Nanti kalau kita ada Waktu lagi ya Sama Cimer Sama ko Andre ya Karena kita disini Mau ngobrol-ngobrol Sama pendeta-pendeta yang lain ya Nggak Udah Kita mau cabut dulu ya Terima kasih ko Andre Cimaya Sama-sama Terima kasih Salah rumah tangga Yang berat sekali ini Pasti Banyak banget yang nonton Nggak mau nikah Nggak jadi pasti Jangan dong Kasih analogitarnya Udah untut tuh Nggak ada Gimana ya Suara-suara akhir Lu gimana sih Nggak ada Jangan lupa lagi Jangan lupa like Subscribe Follow kita Di Andre Tuk Inspire aja Di Ko Instagram Ko Andre Karena disana Beliau Bikin-bikin konten ya Jadi terima kasih Sudah nonton sampai akhir Saya dan Manuel Undur diri dulu Kita sampai jumpa Di episode selanjutnya Ya Dadah guys Bye Sub indo by broth3rmax